Sama si Otan Nah, udah siap nih jalan-jalan yuk Cihuy Otan semangat banget nih mau nemenin kagebi jogging Apalagi joggingnya sama adek bayi Ayo kak, Otan bantu jagain dedek bayinya Kagebi, kagebi istirahat sebentar dong Otan mulai cape nih Kak, mungkin dedek bayinya juga gerah di dalam stroller Yuk main sama temen baru yuk, kambi Loh, ternyata isinya bukan dedek bayi kok Meskipun sama-sama kecil, ini emang bukan bayi Tapi ferut Walah, lagi-lagi Otan salah manis Nah, kalau sama guguk sih, Otan gak khawatir akan berantem Tuh, lihat aja Malah akrab banget kayak lagi arisan RT Antri dong soap kalau minum Kok jadi rebutan gini? Otan dari tadi nunggu dapet giliran juga nih Jadi sebenarnya apa sih Ferret itu? Ferret jenis Pamalia yang masuk dalam keluarga Mustelide Berbeda dengan Musang Justru Ferret masih satu keluarga dengan berang-berang Sobat otan yang ini berjenis sebel Ia mempunyai bulu berwarna putih di bagian wajahnya Kamu kenapa sob? Waduh kamu keracunan ya? Tolong! Tolong selamatkan sobat otan ini! Tidak! Dia semakin menggeliat di tanah Otan takut banget kamu kenapa-kenapa Sob, coba kasih otan clue sedikit Hah? Apa? Oke-oke, otan bantu ya Komeditor, tolong bantu otan memecahkan masalah ini ya Kita cari tahu kejadian sebelum ini semua terjadi Ya ampun! Ternyata kamu bukan sekarat karena keracunan Ini sih namanya kamu males mandi Aduh! Otan udah takut kamu tewas Jadi kamu tuh guling-gulingan di rumput buat keringin badan ya? Ampun deh! Otan ketipu mulu sama sobat otan yang banyak akal ini Oke-oke, kalau kamu susah disuruh mandi Otan jamin, mandi yang ini pasti bikin kamu happy sob Nah kan, langsung nyemplung ke girangan Hihihi Siluk! Wow! Yeay! Kamu happy banget ya sob mandi bola kayak gini Nah, buat teman di rumah yang tertarik untuk pelihara ferret Nggak perlu beli aksesori sewan yang mahal untuk teman mainnya Cukup sediakan paralon kayak gini aja Sobat otan udah seneng banget loh Oke, kamu udah siapkan petak pumpet sama otan kan? Mainkan! Nah, sekarang kamu yang jaga pertama ya sob Karena kamu cerdas dan rajin belajar Otan kasih labirin Biar makin sulit cari otan Hihihi Nampak kebingungan pemirsa Hihihi Inglow! Yeay! Kamu berhasil menemukan otan dengan mudah Cukup! By the way, dari ketiga lubang paralon Si ferret lebih pilih lubang paling besar Hmm, otan dan kagebi jadi punya ide usil nih Hihihi Gimana jadinya kalau dua lubang paralon kita tutup ya? Mungkinkah ferret bisa keluar dari labirin ini? Mari kita mainkan! Hmm, menurut pengamatan otan Ferret dapat menghapal jalan keluar melalui bau Tapi tidak semudah itu, Ferguson Hihihi Pipa putih tempat kamu keluar Sudah otan tutup Hayo! Mau keluar lewat mana kamu? Hihihi Gak muat ya? Pipa yang itu kan emang seukuran tubuh kamu Kecil banget sob Si ferret mulai pusing nih teman Gak menemukan jalan keluar Hihihi Loh, 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 loh Apa yang terjadi? Oh, M.G. Sobat otan nekat masuk pipa kuning Waduh, jadi nyangkut begini nih Kan udah otan bilang Badan kamu terlalu gendut untuk lubang yang ini sob Ya, dorong terus sob Jangan kasih kendor Ayo, kamu bisa Ya, sedikit lagi Yippee Akhirnya ferret berhasil keluar dengan sehat walafiat Ternyata tubuh kamu memang lantur banget sob Layaknya hewan pengeret Cakep Hai, tidak Sup, kenapa kamu serang kelinci itu? Kalian kan sesama pengeret Kenapa? 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 Atau jangan-jangan Si unyo ini ingin ikut kalian main ya Tuh, dikejar terus kan si kelinci Hihihi Tidak seperti di Indonesia Jumlah sobat otan ini Cukup banyak di daratan Eropa dan Amerika Dan bukan hanya menjadi hewan peliharaan Bahkan ferret juga dilepas seliarkan Demi menjaga keseimbangan alam Dan jumlah mereka yang kian hari kian berkurang Ada beberapa jenis ferret Warna mereka beragam Pertama, yang paling populer adalah sebul Jenis ini paling umum ada di Indonesia Warna bulunya terdiri dari coklat dan putih Yang kedua, jenis leucistik Kalau jenis ini, warna bulunya putih mulu seluruhnya Matanya berwarna hitam Hidungnya berwarna pink Ini adalah jenis yang paling mahal diantara jenis yang lainnya Tidak heran ya Kamu lucu sih sob Jenis yang ketiga, jenis albino Hampir sama dengan leucistik Hanya terdapat perbedaan di warna mata saja Jenis satu ini juga sering disebut Red Eye Ferret Sob, kamu sedang apa sih sob? Lucu banget Teman, ferret masih berkerabat dekat dengan si gung loh Artinya, mereka juga bisa menyemprotkan cairan bau dari kelenjar anusnya Terutama pada saat ferret merasa terancam Bau yang dihasilkan Dijamin Bisa bikin mantap jauh Oh iya teman Ternyata ferret punya manfaat besar lainnya loh Untuk manusia Saat terkenaf loh Ferret suka bersin-bersin loh Gejala klinis seperti ini sangat mirip dengan manusia Oleh karena itu, sejak lama Sobat Totan ini sudah dijadikan penelitian untuk pengujian vaksin dan obat flu Kalau suatu pusat penelitian atau pabrik vaksin mau melakukan pengujian vaksin influenza Itu harus menggunakan ferret karena ferret memang mempunyai gejala klinis Atau mempunyai struktur yang mirip dengan manusia Teman, otan sedang berada di dalam laboratorium biosekti level 3 Terima kasih Selama penelitian, data seperti bobot Suhu badan Dan data lainnya selalu dipantau Karena hasil akhirnya adalah vaksin yang berguna untuk manusia Otan bangga Bangga Banyak sekali kan manfaat dari sobat kita ini Yeehaa Nah teman, otan mau kasih tau nih Selain koda, ada sobat otan lagi yang bisa ditunggangin juga Hadirin, perkenalkan sobat otan Ini dia burung untang Biar gak marah dan menyerang Kepalanya mesti ditutup dulu Nah, kalau sudah naik ke punggungnya Baru deh kain penutupnya dilepas Wah, ada yang mau naik tuh Pada takut ya Mukanya pada pucat begitu Pegangan yang kencang ya Biar gak jatuh Yeehaa Asik Waduh Lawat Ada apa ini? Ayo paman Lari yang kencang Terus paman Jangan sampai kena tenangan maut si burung untang Sop, jangan nagel dong Huff, untuk saja si paman bisa menghindar Maafkan ulah sobat otan ini ya teman Dia jadi gampang marah menjelang musim kawin Sampai-sampai paman penjaga yang sehari-hari menjaganya Dibuat lari terbirit-birit Kalau lagi ada masalah Sini cerita sama otan Jangan main serang-serang gitu Nah, ngomong-ngomong soal lari Burung untang ternyata jagonya teman Meskipun gak bisa terbang Namun dia pelari ulung Kecepatan larinya bisa mencapai 70 km per jam loh Wih, cepat juga ya Makan nyerah deh kalau balapan lari sama kamu Hei, 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 hei Kalian bisa bedakan gak burung untang jantan dan betina? Itu tuh Yang bulunya berwarna hitam adalah burung untang jantan teman Sedangkan betina yang berbulu abu-abu Nah, kalau kalem gini kan adem melihatnya Hei, hei, hei Kenalkan, ini paman mabruri teman Setiap hari paman yang merawat burung-burung untang di taman safari prigen Kalau otan mana berani kasih makan langsung dari tangan gitu Takut disosor Kosor Sobat otan ini adalah omnivora Dia gemar makan napas saja teman Rumput, dicibikian, dan serangga kecil Saatnya makan siang sob Kali ini menunya tanaman jagung Wah, kamu kuat juga makan batang pohon jagung yang keras ini Iya, iya, santai saja makannya Otan gak minta kok Teman, sobat otan ini merupakan burung terbesar dan terberat di dunia Tingginya bisa mencapai 1,7 meter Dan beratnya hingga 150 kilogram Oh iya, udah cerita puanjang lebar Ngomong-ngomong kalian tau gak dari mana burung untang berasal? Sobat otan ini berasal dari benua Afrika Wah, jauh juga ya Habitannya berada di daerah gurun atau savana Nah, yang bikin otan penasaran Kenapa ya sobat otan ini disebut burung untang? Apa masih ada hubungan saudara dengan si untang? Ya sudah deh, otan mau langsung tanya sama ahlinya Nah, jadi gini otan Kenapa sih si burung untang disebut burung untang? Karena memang bentuk daripada tubuh dari si burung untang Menyerupai hewan yang diambilkan untang Oh, begitu Teman-teman di rumah sudah paham kan? Terima kasih atas penjelasannya Pak Dokter Nah, karena habitatnya tinggal di gurun Saat bertelur, induk burung untang akan meletakkannya di pasir Tujuannya agar terhindar dari predator Nah, itu dia telurnya teman Pada siang hari, telur akan diirami oleh induk betina Sedangkan pada malam hari akan diirami oleh induk jantan Pergantian itu dimaksudkan untuk melindungi telur dari predator Warna abu-abu bulu induk betina menyerupai warna pasir saat siang hari Sedangkan bulu si jantan yang lebih gelap sangat tepat untuk berkamuflase di malam hari Nah, kebetulan hari ini jadwal Pak Dokter mengambil telur Harus sangat hati-hati mengambilnya teman Supaya gak diserang Sobat Otan ini Si Paman Keeper harus mengalihkan perhatian si burung unta dengan memberikan roti gandum Hai Sob, lihat sini Paman bawa makanan tuh Ayo ambil Jangan malu-malu Telur ini diletakkan sementara di media vermiculite Substrat ini dibuat dari campuran pasir dan silika Substrat ini digunakan agar suhu dan kelembapannya sama dengan saat diambil di pasir teman Ngomong-ngomong telurnya si mama burung unta gede banget ya Wah, kalau bikin telur dadar bisa dimakan buat orang sekabung nih Telur akan dibawa ke ruang inkubasi teman Untuk dibersihkan dengan cairan disinfektan Lalu telur akan ditimbang Kalian bisa tebak gak berapa kira-kira beratnya? Nih, Otan kasih tau ya Berat telur burung unta bisa mencapai 1,2 sampai 1,5 kilogram Saatnya masuk dalam mesin penetasan Posisi telurnya gak boleh sembarangan loh teman Rongga udara dalam telur harus selalu berada di atas Selama di dalam mesin, suhu idealnya berada di 37 derajat celcius Telur burung unta akan menetas dalam waktu 70 hari Wah, lama juga ya Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman Tetap saksikan si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang Hanya di Trance 7 Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!